Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube blind project channel youtube paling blind Indonesia Raya pada kesempatan video kali ini saya dan teman-teman dari grup facebook tongkrongan arek-arek lumajang alias taal mau menyalurkan donasi dari teman-teman beberapa member grup taal pada salah satu korban erupsi semelu yaitu adik muhammad soleh yang sudah jadi yatim piatu karena ditinggal ayah ibu adik dan saudara-saudaranya ikut menjadi korban dari erupsi sumeru 4 Desember 2021 yuk langsung aja kita ke TKP jika menurut ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ini saya dan teman-teman dari tal dan juga ada mas Maman di luar lagi silaturahmi ke rumahnya adik soleh nah ini di sampingnya ada bu inggi yang setiap hari kesini ini bu inggi yang super hebat ini yang tidak mengenal lelah ini menampingi adik soleh yang kebetulan ada di rumah di rumah siapa? di rumah budinya oh ini di rumah tantennya atau buliknya ini ada di desa kunir lor kejamatan kunir dusunnya apa ini bunggi? dusun jumbo riling nah ini bungginya masih muda tapi semangatnya masih full ini biarpun capek tapi seperti anak saya ini ya nantilah bunggi ini kan kita menepis juga teman-teman yang banyak yang tanya itu bunggi sampai kemarin itu tanya ke saya itu rumahnya adik Muhammad Muhammad soleh itu dimana sih itu tempat tinggalnya mas ya saya juga cari info dimanalah kebetulan semalam komen-komenan sama bu Hinggi saya enggak tahu kalau ini bu Hinggi enak aja saya panggilnya mbak memang masih muda namanya dimana mbak mungkin ada punya kontak WA biar kita bisa bisa tanya di WA gitu nah ini selamat malam mbak ini yang ada di Hongkong juga ini adik soleh dari berapa bersaudara boleh tiga bersaudara yang yang kena musibah ayahnya ibu adiknya adiknya dua yang nomor dua ini kembar oh adiknya kembar itu yang yang belum ketemu udah ketemu apa yang cewek kan ninggal yang cowoknya di asus sama tetangnya enggak satu kakak sudah oh gitu mas minta tolong kasih uang 500 ribu samaan itu nanti saya tambur ke lagi yang jenengan Alhamdulillah ini di komen ada lagi saya bisa bisa ya tekan 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 ke buinggi ini ya mudah-mudahan mbak bawang lho buinggi kan mbak bawang saya tekan 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 buinggi ini ya 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 buinggi juga ini saya juga terima kasih ke buinggi ini karena tiap hari ya setiap hari lah disini karena buinggi juga mempunyai tanggung jawab besar untuk daerah koneklor buat pengungsi-pengungsi yang dari atas ini buinggi juga endata beserta staff-staffnya atau PKK buinggi ya BKK yang tidak antinya setiap hari juga harus menyiapkan makan untuk para pengungsi tetap semangat buinggi nanti biar yang di atas kita dari pahala mungkin tidak bisa membantu dengan materi bisa dengan tenaga gitu untuk kejadian ini kita tanya sama tanunya enggak apa mbak kejadiannya itu kayak gimana biar enak kita enggak apa kita ngobrol aja nyantai ini kalau di sini ya enggak ada apa enggak ada tanda-tanda apa-apa itu awalnya enggak ada tanda-tanda ya ini adik soalnya ini kan di pondokan ya di pondokan tadi rumahnya di kampung renteng nah kampung renteng itu di atasnya sumberwolo itu cuma berapa kilo lah dari sumberwolo di sumberwolo sendiri itu rumah ibu saya ibu saya aslinya sumberwolo biar teman-teman tahu ya nanti kalau mampir ke sumberwolo bisa mampir ke rumah itu rumah saya ada di depan lapangan pas jalan mau ke pondeli jadi awal itu enggak ada apa-apa mbak ya mbaknya itu ada di sana juga apa ada di rumah pas itu tidur siang terus mbak tiba-tiba dibangunnya sama suami katanya ada banjir lapang ada banjir lapang bukan banjir laringin berarti ya langsung langsung lapang jam berapa jam setengah sore jam setengah empat sore habis itu mbaknya keluar ya untuk keluarganya ini adik sore masih menengok ke atas di atas tanggung itu masih menengok masih sempat sempat video oh sempat oh berarti sempat video tidak tahu kalau itu memang besar padahal sudah diperingatkan mungkin diperingatkan untuk jangan di situ tidak dari tetangga tetangganya mbak atau dari terakhir 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 tetapi masih tetapi sampai sekarang yang sudah ketemu berapa dari keluarganya adik soleh tiga terakhir 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 ada tujuh orang yang meninggal tapi yang ketemu sudah tiga yang lainnya ini sudah 10 hari 10 hari dari semoga nanti bisa ketemu dan adik soleh ini semoga tetap semangat biarpun untuk kedua orang tuanya mungkin sudah kita bisa bilang kalau memang ada mungkin sudah laporan sudah di musko siaran mungkin sudah ada kalau daerah situ saja kalau memang sudah ada pasti dia mencari di mana anak di mana saudara iya pasti laporan ke posko gitu ya iya misalnya ini ceritanya sama dengan itu mbak siapa mbak rumini sama itu kebetulan juga sudah dua kali kesana ya sama ceritanya gitu yang laki cari pasir di pondeli pulang-pulang katanya sudah dievakuasi ternyata tidak ada yang evakuasi bungi tidak sempat dievakuasi keluarganya mbak rumini amal sama ibunya itu belum belum di evakuasi dan ketemunya paginya ya semalam semalam saya kesana sama mbak imbong juga ketemu mbak imbong saya ada disana tapi sebelumnya saya juga kesana jam 12 karena waktu itu karena permintaan di desa penangkal yang murjen itu kasur plastik bungi kasur plastik sama bantal itu minta airnya kita antar karena hujan kita berhenti berhenti airnya sampai juga jam 11 malam jam 12 kita kasih jam 12 kita langsung ke rumahnya masih mau ini banyak gini saya tanya di komenan saya di imbong di WA itu banyak kira-kira kalau adik soleh saya minta boleh enggak mas gitu saya sendiri jamnya sudah ada keluarganya sudah ada bolehnya lah gini daripada nanti diminta memang sudah ada lindungan bu nanti biar gini aja monggo kalau punya rejeki bisa bisa disalurkan untuk masa depannya adik soleh biar karena masih mondok bungian biar nanti biaya pondoknya dibiayai monggo nanti disini juga yang bertanggung jawab penuh itu bungi bungi tidak mungkin nanti dikasih uang segini tidak ini kita terbuka karena bungi juga amanah juga sudah dianggap putranya sendiri sama bungi jadi monggo insya Allah amanah ini monggo kalau mau bantu yang diperlukan apa aja nanti monggo bungi nanti kita putus bareng kita posting yang mungkin yang diperlukan adik sore ini apa nanti kalau ada yang minta nomor WA-nya saya kasih mau kesini bilang bungi tidak tahu tempatnya nanti bungi ini siap siap insya Allah 24 jam masalahkan jangan malam juga sih kalau malam bunginya rehat mungkin kalau pagi sampai jam 10 malam masih lah karena bungi yang kerja di bungi yang kerja di sini pak inginya yang nata desa ini bungi yang eh maksudnya ke berapa tahun di masih 2 tahun baru bungi yang ini baru jadi ke satunya apa keduanya masih satu pereja nanti kalau ini kalian lihat penjualnya bungi jadi saya semangat ini biar nanti insya Allah tiga kali berode aja bungi biar nata desanya itu sampai tuntas bungi kalau setengah jalan setengah jalan kan karena bunginya juga welcome ke warganya kayak gini langsung wanya sudah masuk ya mas aduh wanya sudah masuk ini bungi jangan lupa mas salam buat adik soleh dari kakak di hongkong semoga adik soleh ya terima kasih ini yang di hongkong uangnya sudah masuk di di rekening saya ini kalau saya enggak bawa uang berarti saya bisa cover bu inggi ya nanti kita buktinya kita buat ini untuk harapan adik soleh gimana nanti monggo ke depannya terus belajar ya terus belajar tetap berdoa untuk mendoakan kedua orang tua untuk adik dan juga kakeknya iya pamannya juga kalau amanah buinggi boleh boleh adan mbak apa ini mas apa apa ini ada monggo boleh dibantu boleh berapa aja monggo ini tadi saya diamanakan untuk sarung saya enggak tahu anaknya ini semana mbak makanya saya bingung makanya saya bingung nanti kita bawakan sarung kecil yang besar kebesaran kalau tahu orangnya gini enak sarung nanti saya jualan baju enak maksudnya gini nanti kalau ada yang beli tetap nama juga amanah saya bisa minta tolong bunggi carikan yang bagus bunggi ya mungkin sama baju takwa gitu bunggi saya bukan dari Hongkong mas dari Malaysia mas mbak Ami oh iya mbak Ami lupa saya mbak Ami sampai lupa ini ngobleng pikirannya saya juga kolong ini mbak Ami siap Mbak Ami bentar lagi saya cek ya saya jadi teman ini mas sampai lupa ini ini mas Haji ini juga satu grup sama saya di grup tal ini kita sudah keluarga bunggi jadi biarpun saya ketuanya saya tidak semangat kalau saya salah monggo diimbok diimbok kok ini salah mas jangan langsung di kemarin saya bukan selfie dikira selfie teman-teman gini dijeluk rapam postingan edisi moro moro ngamuk ketuai enak hendak anu disini lagi hujan di luar juga banyak saya di tokongan arah rumah itu kan dulu yang pernah itu curian baju itu kan saya itu saya disini ini berarti dua kali bunggi masuk Desa Kunir tapi yang kalau lapangan itu masuk Desa Kunir apa itu kita dulu bantu yang di SD itu lapangan itu siapa lupa namanya yang tumor leher itu oke mas saya pamit saya kirim ke WA mas monggo oh ya monggo ini kita lagi sama sambil ini bunggi saya monggo dicek sudah masuk bunggi ya berapa itu bunggi mau disebut saja berapa bunggi nah dari siapa itu ini yang di atas Mbak Ami sudah masuk Mbak Ami ini nah ini sudah Mbak Mbak Ami ini dibaca ini ini teman-teman ini ini ke saya rekening saya 500 ribu buat adik soleh ini sudah masuk bilang apa nih ini bu bu Ami bilang apa nah ini sudah salah bu ini dari adik soleh sudah barusan bilang terima kasih ini yang di malaysia masih belum karena saya kan enggak bisa komen nanti komen saya keputus biar nanti saya kirim bisa besok bisa ke sini lagi ya biar jadi kita biar jadi cadara gitu lebih tepatnya jadi teman saja bunggi ya bunggi di sini juga membernya tal baru bunggi baru saya ucapkan terima kasih selamat datang Alhamdulillah sudah ngeser-ngeser di sini tujuannya kita kemarin-kemarin mbak Tasi untuk memang ngeser yang untuk eropsi aja bunggi yang lainnya kita banding dulu lah yang enggak penting-penting kita banding dulu kita enggak setujui jalur nomor WI masih siap siap mbak siapa ini yang ada di malaysia ini mbak adam hawa tapi barusan namanya bukan siapa lupa saya terlalu banyak yang komen saya ngeluh ini ini ada juga teman yang ada yang di Hongkong mbak Monosopo ini bentar lagi saya kirim WA biar langsung di komen saya bales di komen biar enak ini barusan sudah masuk 500 tapi nak tahu saya bawa uang bandak karena ini uang yang dari teman-teman teman-teman bungkia semuanya itu berjumlah 1.750.000 bungkia ini mas tolong pegang dulu mas biar kita takutin saya itu dikira fokus ke sana saja mas jangan kita buka ya dari mas ini berdua yang dari yang yang di Hongkong siapa ini tadi saya lupa ini lima bukan ini 500 dulu di terima ini 500 ya ini dari teman-teman juga adanya titik 250 berarti 750 iyalah dari kita dari kita sendiri ini kita satu tetap itu ya bawang saya ternyata bungkia dulu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini yang dari tal dan teman-teman lah ya barusan dari mbak Ami 500 bungkih tahun dulu ya oh iya 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 sudah masuk bungkih 500 ribu bungkih biar kita enak bungkih saya sama ini enak enak nanti dikira mas wajah dimana juta aja mas dah enak bawa uang saya nyata bungkih 1 2 3 4 5 ini ada 2 250 ini mongkoh ini diteng dulu nih bungkih seru bungkih bungkih dihitung dulu biar di cek dulu mongkoh kita kan lah bugi biar kita kita enak bugi disini kita bukan bukan pamar atau bukan apa ya jadi biar kita sama-sama enak yang amanah ke saya itu saya sampaikan ini lah takutnya ada yang yang cenggak enggak mbak aku kan ya wadidih mbak lah namanya juga amanah jadi jawab apa nanti kalau saya kesana tak mampir saya juga cember wuluh ini semangat mas roman ya enggak kesini mas ini ini banyak yang bingung ini mas 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 roman ini juga sahabat saya ada di kunir sekarang ada di perumahan punya youtube apa sebutin youtube ini juga youtuber ini di tabung 2.240.000 besok ditabungnya nah itu ini ya sudah real buinggi yang hitung berarti saya enggak punya hutang buinggi ya ini yang masuk sekarang sudah saya kasih cash buat teman-teman itu salam dari buinggi terima kasih tetap kita berganing tangan jika ada yang memerlukan bantuan monggo kita bantu bantu itu bukan cuma dengan materi buinggi ya tenaga juga doa juga buinggi yang penting tidak membully buinggi nah kalau membully itu paling males kita menurutkan orang yang bully takutnya nanti kita di disini dibilang apa memanfaatkan adik soleh padahal kita tidak kita datang ke sini tulus menyampaikan amanah untuk adik soleh yang memang sekarang menjadi adik yatim piatu karena kedua orang tuanya sudah meninggal adiknya kakeknya sama pamannya itu meninggal akibat eropsi gunung semeru terima kasih teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah membantu adik soleh ini dari kaosnya dari graono tempat kerja saya ini karena saya bingung akhirnya saya buat kangka gitu aja wis gitu biar kalau kewondoan itu ada fotonya buat mas Ace buat mas Roman dan buat mas artis artis saya ucapkan terima kasih sudah nemanin saya ke sini tadi berapa jam 6 berhenti di jalan karena hujan ya itu aja dari saya mungkin kalau ada salah kata saya maaf-maaf karena saya banyak yang bercanda biar biar awet kayak Bu Inggi saya nitip adik soleh Bu Inggi karena sekarang di lingkungan yang jenengan monggo monggo bu Inggi juga tahu saya nanti kita bisa WA nanti kalau ada bantuan ke sini saya juga ngantarkan ke sini Bu Inggi terima kasih buat teman-teman semuanya mungkin tidak banyak tapi semoga bermanfaat buat adik soleh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih